Nelayan dikendal keluhkan naiknya harga BBM jenis solar yang berdampak pada biaya operasional tinggi serta tak sebanding dengan harga ikan laut saat ini. Nelayan bandengan kendal merasa naiknya harga solar berdamak pada biaya operasional yang membegak. Saat ini hasil tangkapan sedikit, sedangkan harga sejumlah ikan laut ikut menurun. Harga cumi misalnya hanya 30 ribu rupiah per kilogram dari harga biasanya 40 ribu rupiah. Di sisi lain naiknya harga solar justru tak dipermasalahkan oleh nelayan lainnya. Mereka hanya berharap yang penting ketersediaan solar selalu ada sehingga nelayan bisa melaut setiap hari. Kalau kemasukannya kan nggak ada. Agak berat ini ya Pak Ketua? Ya berat. Apa harga ikannya nggak ikut daikan Pak? Enggak, enggak ikut naik. Ya stabil lah. Cuma segitu stabil. Sekarang yang lagi musim, musik ikan apa Pak? Sekarang cumi-cumi. Cumi-cumi satu kilonya berapa sekarang? Satu kilo ya ada yang 32, ada yang 35. Itu kan belum pasti lah. Itu termasuknya harga bagus atau gimana Pak? Ya, ya standar. Berapa berarti Pak? 6.800. Ini termasuknya naiknya cukup tinggi atau nggak Pak? Ya standar lah. Kalau perkiraan orang nelayan standar lah nggak terlalu tinggi ya. Mending ada lancar gitu. Mending ada lancar. Jadi nggak masalah naik ya. Ya Pak.